Halo bunda, kehamilan adalah perjalanan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan Salah satu yang paling menyenangkan bagi bunda adalah merasakan gerakan si kecil di dalam perut Seiring kehamilan mendekati masa persalinan, janin akan bergerak ke bawah kepala duluan Bunda mungkin akan merasakan ini di trimester ketiga Lalu apakah ada implikasi yang dirasakan bunda ketika janin bergerak turun? Tonton video ini sampai selesai Kapan janin mulai berputar ke bawah? Proses di mana janin memutar kepalanya ke bawah dikenal sebagai engagement Biasanya ini terjadi sekitar minggu ke-28, tapi tiap kehamilan bisa berbeda-beda Dalam beberapa kasus janin mungkin hanya berbalik ke bawah Beberapa jam sebelum persalinan dimulai, terutama pada kehamilan berikutnya Meski waktu yang dibutuhkan berbeda-beda, janin yang posisinya ke bawah biasanya menandakan Bahwa bunda dan si kecil sedang bersiap untuk proses kelahiran Tanda-tanda bahwa kepala janin berada di posisi bawah Saat kepala janin turun dan menetap di panggul, beberapa perubahan fisik bisa terjadi pada tubuh Bunda mungkin merasakan peningkatan tekanan di perut bagian bawah atau panggul Selain itu, merasa perlu buang air kecil lebih sering atau merasa perlut tampak lebih rendah Tanda-tanda lain bahwa kepala bayi telah menunduk adalah Bunda merasakan gerakan bayi lebih tinggi di perut atau dekat tulang rusuk Perbedaan waktu penurunan kepala janin Momen ketika kepala bayi turun ke panggul bisa berbeda untuk tiap kehamilan Beberapa bayi mungkin mulai turun beberapa minggu sebelum kelahiran Sementara lainnya baru bergerak saat persalinan sudah dimulai Biasanya bunda yang baru pertama kali melahirkan akan melihat bayi mereka turun lebih awal Sekitar 2 minggu hingga 4 minggu sebelum persalinan Nah, di sisi lain pada kehamilan yang kedua dan seterusnya Bayi mungkin baru turun saat persalinan dimulai Gerakan janin ketika kepala dipanggul Turunnya kepala bayi ke panggul bukanlah akhir dari gerakan bayi Meski dalam posisi ini bayi tetap bergerak, merangkak dan menendang Ruang geraknya terbatas Gerakan-gerakan ini mungkin terasa berbeda bagi bunda Karena bayi tak lagi memiliki ruang luas Namun gerakan teratur tetap menjadi tanda positif Dari aktivitas dan perkembangan bayi Kemungkinan janin 36 minggu berputar lagi Ada kemungkinan Bayi mungkin berputar kembali ke posisi sunsang Meski usia kehamilan sudah mencapai 36 minggu Keadaan ini menggarisbawahi Pentingnya rutin melakukan pemeriksaan prenatal Dengan demikian dokter dapat memantau posisi bayi Jika bayi berubah posisi mengetahuinya lebih awal Dapat membantu bunda dan dokter Memutuskan dengan metode apa atau dengan tindakan apa Bayi akan dilahirkan Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar Kalau bunda punya pertanyaan atau saran Implikasi dari posisi kepala janin Ketika kepala janin bergerak menuju panggul Merupakan tanda kuat bahwa tubuh sedang bersiap untuk persalinan Proses ini bisa menyebabkan perubahan nyata pada bentuk perut Hingga menjadi lebih rendah Bunda mungkin merasa perlu buang air kecil lebih banyak Karena kepala bayi menekan kandung kemih Di sisi positifnya, pergeseran posisi bayi seringkali mengurangi mulas Dan sesak napas Sehingga minggu-minggu terakhir kehamilan akan lebih nyaman Dalam beberapa kasus Bayi turun ke panggul mungkin terjadi beberapa minggu sebelum persalinan Sementara itu di kasus lain baru terjadi saat persalinan dimulai Tanda-tanda lain seperti kontraksi yang teratur dan sakit Lendir berdarah yang dikenal sebagai show Atau ledakan energi tiba-tiba Bisa menjadi pertanda bahwa persalinan semakin dekat loh Itu dia penjelasan proses penurunan janin dan implikasinya Jika lo bunda ingin tahu info kehamilan lainnya Klik di kiri atas Klik di kiri atas